Gandeng Investor, Devali Waterfall Awilangit siap ramaikan wisata di Kabupaten Bandung. Wadiah Balat Infoburinya, objek wisata Curug Awilangit resmi berganti nama menjadi Devali Waterfall Awilangit. Keberadaan objek wisata tersebut diharap bisa meningkatkan perekonomian warga desa Alamendah kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Kepala desa Alamendah, Haji Awan Rukmawan mengungkapkan, desa Alamendah memiliki lahan seluas 1.197 hektare dan saat ini sudah terbentuk 26 kelompok usaha perhutanan sosial KUPS, salah satunya adalah KUPS Awilangit. Pembentukan Devali Waterfall Awilangit merupakan hasil kerjasama KUPS Awilangit dengan kube kelompok usaha bersama warga desa Alamendah, serta juga investor dari Ciwi Devali. Kolaborasi tersebut intinya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Alamendah. Jadi dengan dibukanya objek wisata Devali Waterfall Awilangit ini, bertujuan untuk lebih meningkatkan PAD Desa Alamendah, hujar Haji Awan kepada reporter info Buri Nyai Lilis Setia Dharma, saat ditemui di lokasi peresmian objek wisata Devali Waterfall Awilangit Ranca Bali, pada Minggu 11 Desember 2022. Ini adalah salah satu curug yang sangat indah. Biasanya curug kan kelihatan dari atas sudah kelihatan airnya, tapi ini justru curug awilangit. Turun dulu baru kelihatan curugnya. Nah sehingga kenapa disebut awilangit? Curug awilangit memang dulunya tidak kelihatan langitnya. Jadi curugnya besar, kemudian timbul dengan pepohonan, sehingga tertutup sama pepohonan, sehingga tidak bisa kelihatan. Maka dinamakan curug awilangit. Diungkapkan awan, jumlah lahan yang dikerjasamakan itu sekitar 5 hektare. Dirinya berharap, objek wisata Devali Waterfall Awilangit ini, kedepannya bisa menjadi ikon wisata di Kabupaten Bandung, tentunya dengan tetap menjaga kelestarian alam. Dalam satu bulan, ditargetkan 5.000 wisatawan bisa berkunjung ke objek wisata Devali Waterfall Awilangit. Dengan dibukanya wisata ini akan menambah objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung, katanya. Untuk warga masyarakat yang ber-KTP Desa Alamenda gratis tiket masuk, jelasnya. Ditemui di lokasi yang sama, pengelola Curug Awilangit atau Devali Waterfall Awilangit, Gita Riawanti menjelaskan, kerjasama pengelolaan Devali ini akan dilaksanakan selama 20 tahun ke depan, dengan aturan 30% untuk Kube dan 70% untuk pihak investor, sesuai dengan spot yang dikerjasamakan. Dan mengenai tiket masuknya itu 30% untuk KUPS dan 70% untuk Kube, jelas Gita. Curugnya yang indah dan mempunyai ketinggian ini kurang lebih 50 meter ya, dari atas ke bawah itu. Terus udaranya yang sejuk dan kita mempunyai spot-spot yang bagus untuk mengajak liburan keluarga ke sini. Devali Waterfall Awilangit ini, selain menawarkan tempat liburan dengan suasana yang sangat alami, juga memiliki sejumlah fasilitas yang sangat memadai, dari mulai kafe hingga tempat untuk berburu oleh-oleh. Di sini fasilitasnya ada kafe dan bagi yang mau oleh-oleh di sini ada UMKM Desa Alamenda, terus di sini juga ada spot untuk anak kecil bermain, kemudian di depan parkiran sangat luas juga, paparnya. Kita berharap, Devali Waterfall Awilangit ini bisa lebih dikenal oleh banyak orang, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Saya harapkan, semoga ini menjadi lebih ramai dan banyak digandrungi oleh anak muda. Tapi bagi kalangan orang tua juga, tetap bisa berkunjung ke sini, karena udara di sini lebih sehat, tutur Gita. Selain curug ini ada kafe, kafe-nya sebelahan bersama curug, dan spot-spot mainan untuk keluarga, serta untuk spot-spot selfie-nya sangat banyak di sini. Sikat masuk sendiri untuk masuk ke rumah? Sikat masuk sendiri kalau untuk itunya Rp20.000. Direktur utama Devali Waterfall, Iwin Bintoro, mengaku ingin membantu warga Desa Alamenda dalam rangka pengembangan objek wisata Awilangit tersebut. Dengan adanya investasi yang masuk, diharapkan objek wisata Awilangit bisa lebih berkembang, dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau di sini rame, maka warga sekitar bisa ikut dagang atau buka lagi destinasi wisata lain, istilahnya kita sebagai pemancing, kata Iwin. Menambah destinasi yang ada di wilayah Rancabali, khususnya alam endah, bisa mengundang wisatawan, karena ini agak unik. Air terjun, tapi nggak jauh dari tempat parkir, Pak. Langsung ke bawah udah. Kalau tempat lain kan menuju air terjun itu kan kadang-kadang masih harus jalan jauh. Nah, kalau ini dekat, jadi ke bawah mereka bisa sambil santai-santai, duduk-duduk, nanti ada pengembangan, kita bisa buat wedding, kita bisa buat selfie-selfie, dan nggak jauh, karena lokasinya dari jalan raya nggak jauh, dari parkiran juga ke bawah nggak jauh. Untuk tahap selanjutnya, Iwin membocorkan, akan ada pengembangan danau dan cottage di sekitar Devali Waterfall Awilangit. Ini agak unik, air terjun tapi dekat dengan tempat parkir, kalau di tempat lain masih harus jalan jauh, tutup Iwin. Demikian dari kawasan langit objek wisata Devali Waterfall Awilangit Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Lili Setia Dharma, reporter Infoburinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax